Si penumpang tadi yang ingin merampoknya sampai terkesima melihatnya Tiba-tiba ia datang seorang kesatria itu Sampai tidak bisa bergerak sama sekali Hingga di depan daripada si penumpang tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel kita Masya Allah ta'barokallah Semakin hari kita berada dalam lingkup channel kita ini Kita selalu mendapatkan hikmah Tata ilmu yang amat-amat luar biasa Untuk kita jadikan sebagai pedoman bagi dalam kehidupan kita Yaitu Memang ambil pelajaran, ikhtibar Hikmah-hikmah kisah-kisah orang-orang yang terdahulu Kisah-kisah orang-orang yang telah sukses Baik kehidupan di dunia maupun kehidupannya di akhirat Ada sebuah kisah Dulu itu ada seorang pedagang Dia menjajakan dagangannya dari suatu daerah Ke daerah satu, daerah berikutnya Dia membawa dagangannya Dengan berobak yang ditunggangi oleh daerah perkeledai Lalu singkatnya di dalam perjalanan Si pedagang ini bertemu dengan seorang atlet Seorang pria Dimana pria itu mengatakan Wahai Tuhan ada apa Engkau mau kemana Sesungguhnya saya ingin menjualkan dagangan saya ke kota sebelah Wahai Tuhan bolehkah aku ikut Boleh Alhamdulillah Sesungguhnya aku orangnya beruntung mendapatkan tumpangan dari engkau Maka si pedagang itu juga berkata Sesungguhnya aku juga beruntung telah mendapatkan tumpangan seperti engkau Selama di perjalanan Dua orang ini saling berbincang-bincang Dengan damai Dan bagai kayak sudah kena lama Dia saling cerita satu sama lain Saling ngobrol Saling berbagi Dan sampailah ia berada di dua persimpang jalan Ada jalan yang ke kanan ada jalan ke kiri Maka si penumpang tadi berkata kepada si pedagang Wahai saudaraku Biasanya engkau jalan yang mana Maka si pedagang ini menjawab Sesungguhnya saya selalu jalan yang berada di sebelah kanan Karena jalan yang sebelah kanan ini memang Tujuan kepada kota yang dituju Maka si penumpang tadi berkata Wahai saudaraku Apakah engkau belum pernah mencoba jalan yang di sebelah kiri Kata pedagangnya Saya belum pernah lewat di sebelah kiri Karena orang bilang di sebelah kiri itu jalannya sangat terjal Berliku, berbatu, dan berjurang Maka saya enggak pernah lewat jalan itu Maka si penumpang tadi mengatakan Wahai saudaraku mau enggak kutunjuki jalannya Kalau engkau lewat sebelah kiri ini Jalan ke kota tujuan kita akan cepat sampai Dan disana banyak pepohonan Dan rumputan daun-daunan Yang bisa menjadikan kita untuk berbekal Dan menjadi makanan untuk Hewan kendaraanmu itu Maka begitu percaya Seorang pedagang ini mengiakkan Ketujuh, apa kata si Penumpangnya tadi Maka dua orang tadi pun Dengan satu peledai membawa barang-barangnya Perjalanlah dia lewat sebelah kiri Di tengah perjalanannya iya Maka si penumpang tadi Melompak dari grobaknya Setelah itu dia mengeluarkan sembilah pedang Lalu dikaitkan kepada kelehernya si pedagang tadi Karena pedagang tadi kaget Hal-hal yang tidak terguduga itu terjadi Ia pun terjatuh Sedang ia ditangkap Lalu dihunuskan pedang ke arah Tubuhnya si pedagang Oleh si penumpang tadi Maka si penumpang tadi mengatakan Wahai Saudaraku Sesungguhnya hari ini adalah Kematianmu Dan aku adalah malaikat pencabut nyawamu Karena ini adalah hari terakhirmu Ucapkanlah apa yang ingin kau lakukan Sebelum menemukan ajalmu Maka si pedagang tadi mengatakan Wahai Tuhan Aku tidak ingin apa-apa Jika memang hari ini ajalku telah tiba Maka izinkanlah saya untuk sholat dulu Dua rokaat Maka sekata si penumpang tadi mengatakan Sambil tertawa Yang lain juga korban-korban sebelumnya Mengatakan hal yang demikian Tetapi memang dia waktunya mati Ya sudah mati saja Karena aku senang kepada engkau Maka sebelum engkau menemui daripada ajakmu Silahkan engkau berbuat apa yang engkau inginkan Maka sambil menangis Belinang air mata Si pedagang ini mengambil air udu Karena merasa nyawa Ruhnya itu tinggal sekian menit lagi Ia akan menjumpai daripada Tuhannya Maka si pedagang tadi Dia Polat menghaparkan sejadahnya Dia bertakbir membaca surat al-fatihah Namun di tengah sholatnya Surat pendek yang ia baca Ia membaca seperti ini Ia membaca ayat itu berulang-ulang Sambil berlinang air mata Berulang-ulang Sampai sholat yang dua rokat Dilakukannya amat terasa lama Sampai si penumpang tadi Yang ingin merampoknya Dan ingin membanuhnya Dia berteriak Cepatlah Lakukan dengan cepat Aku sudah tidak sabar Ingin mengambil hartamu Dan ingin membunuh kamu Maka diulang terus membaca dengan perlahan Ambil sesenggup dan tangisan Masya Allah Apa yang terjadi Saudaraku Tiba-tiba Ada seorang satria Datang dengan Berkuda hitam Yang tubuhnya besar Kesatria ini luar biasa Dengan membawa pedang Dengan membawa tombak Dan perisai Perlengkapan perlannya Di atas kudanya Berlari dengan kencang Sampai di depan Sampai terkesima Si penumpang tadi Yang ingin merampoknya Sampai terkesima Melihatnya Tiba-tiba ia datang Seorang kesatria itu Sampai tidak bisa bergerak sama sekali Hingga di depan Daripada si penumpang tadi Si kesatria itu Menghunuskan pedang Lalu menyabatkannya Kepada si penumpang jahat tadi Kena kepada lehernya Lalu terpenggalah kepalanya Lalu si perdagang tadi Hingga sampailah Dia pengujung Daripada sholat yang begitu lama Dan dia setelah salam Usai Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dia sudah mengatakan Dan bertekad Dengan dalam hatinya Ya Allah Jika memang hari ini Aku harus menjumpaimu Maka Setidaknya Aku telah melakukan Apa yang Engkau selanjutnya Setelah dia salam Tentunya Si penumpang jahat tadi Telah dilihatnya Dalam keadaan Kekapar Terkapar Kepalanya sudah hilang Dan pisah Daripada badannya Dan disana Ada seorang Kesatria Dengan baju besi Yang luar biasa Gagah Dan berkuda hitam Yang disangka oleh Pedagang tadi Waduh Ternyata Ada perompok Satu lagi Masyaratah Barakallah Namun dia sudah ikhlas Dalam hati Setidaknya Saya telah melakukan Apa yang disenangi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ketika itu Si Kesatria ini Mengatakan Wahai Tuhan Sesungguhnya Jangan tak takut Kepadaku Maka ditanya Engkau siapa Aku adalah Seorang Kutusan Allah Yaitu Penjaga Ayat Yang engkau baca Aku adalah Penjaga Ayat tersebut Dan aku akan Menolong Siapapun Hamba Allah Yang dengan ikhlas Membacanya Masya Allah Yang artinya Atau siapakah Yang memperkenalkan Doa Orang yang dalam Keadaan Kesulitan Apabila Ia berdoa Kepadanya Dan yang menghilangkan Kesusahan Dan menjadikan Kamu manusia Sebagai Khalifah Di muka bumi Quran surat An-Namal Ayat 62 Maka Para Saudaraku Ayat ini Biasanya juga Sebagai Petunjuk Untuk Duru kita Jika kita Kesusahan Muntalah Kepada Allah Dan ayat ini Menjadi Pelajaran Kepada diri kita Jika kita Merasakan Susah Dalam kehidupan Bacalah Surat An-Namal Ayat 62 A'udzubillah Minasyaitun Ar-Rajim Amman Yujibul Muttalla Iza Da'ahu Wa yakshifussu Amman Yujibul Muttalla Iza Da'ahu Wa yakshifussu Insyaallah Kesusahan 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 Allah Subhanahu Wa Tala Berikan Pertolongan Dan Hidup Kita Akan Selalu Membedakan Kesejahteraan Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Wallahu Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Bi Pabarak